Sekali lagi guys ya di Banyuwangi itu Teman-teman sesama petani itu memang punya cara sendiri Dalam perawatan dan juga Intinya perawatan-perawatan khususnya tanaman buah naga Jadi semua itu bagus Semua itu baik Asalkan kita tetap melakukan perawatan Gak di jarni aja guys ya Gak di jarni aja Intinya pokoknya dipupuk ya diobat guys Gak dipupuk kurut diobat kok ya elek guys Gak dipupuk gak diobat Sip mending guys Jadi seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini lagi ada di sawah lagi guys Ini tadi BayuS melihat setelah selesai kemarin Dilakukan pemupukan dan pengenangan air gas ya Bagaimana kondisi setelah sehari Setelah dilakukan pemupukan atau pengenangan air gas Di lokasi BayuS Silahkan disimak Ini guys kondisi ini guys Kondisi setelah dilakukan pemupukan atau pengenangan air kemarin guys ya Kita kembali ke tempat yang kemarin Atau yang sehari sebelum dilakukan pemupukan atau pengelepan Ini kondisi di lahan gas Air yang ada di jalan kemarin disini penuh gas ya Ya banyak air lah Sekarang sudah agak pesat atau reda Dan kondisi pupuknya gas itu gas Di bawah-bawah itu sudah mulai habis gas ya Karena terkena air jadinya meresap ke bawah Kemarin disini juga BayuS memperlihatkan bagaimana Pupuk atau kondisi setelah dilakukan pemupukan Dan juga penggambioran atau penyiraman air gas Itu pupuknya tinggal sedikit gas ya Tinggal sedikit dan nanti yang jelas Tinggal sedikit itu akan habis kena air gas Dan kondisi buahnya ini guys Ini kondisi buah-buah yang kemarin Kemarin juga ada di video sebelumnya Kondisi buahnya disini Dan disini Dan disini Oh lewat sana aja guys Lewat sana yang enak Ini sudah habis guys ya Kondisinya seperti ini di lokasi Sehari setelah dilakukan pemupukan Ini nanti tak biarkan gas airnya Karena disini musim kemarau Belum musim hujan Jadi biar nanti habis sendiri airnya Tak biarkan biar nanti sat-sat sendiri habis-habis sendiri Kemarin di video sebelumnya Disini melakukan penggambioran Atau apa ya Istilahnya Penyiraman air Nah yuk kita jalan ke sana Kita lihat kondisi yang sebelah sini Aduh kena duri guys Nah ini kondisinya Dan ini memang sengaja tak biarkan Karena disini musim kemarau Airnya biar habis Habis Biar habis guys Biar habis sendiri Jadi tak biarkan Caranya seperti ini Dan juga sebenarnya guys ya Tujuan dari pemupukan itu juga Bisa memperbesar buah guys Buahnya nanti bisa besar ini Bisa besar Jadi Dilakukan pengobatan atau pembesaran buah Tanpa dilakukan pemupukan juga sama saja guys Jadi harus imbang Dan juga teman-teman kemarin Ada yang bertanya ya Di lokasi ini Dalam 3 sak Pupuk ya Itu Ada berapa cagak Atau berapa tiang Ada sekitar 300 guys 300 cagak Atau tiang tanaman buah naga ini Jadi ada Tajar ini ada sekitar 300an Jadi seperti ini Dan juga untuk lampu Lampu akan Bayu es nyalakan Sekitar 10 hari ke depan guys 10 hari ke depan Sambil berjalannya Masuk e pupuk Dan juga Nah ini ada rumput sedikit guys Rumput ini ya diwerluh Dijabut ini guys Nah Biar kelihatan bersih Nah Jadi Untuk 10 hari guys 10 hari Sambil berjalannya 10 hari Kita tunggu Agar pupuknya meresap Dan juga Tentunya Selain pupuk Juga Dilakukan pengobatan Atau Pemberian Perangsang Bunga guys ya Pemberian perangsang Bunga Jadi untuk teman-teman Ikuti terus Agar nanti Tidak gagal paham Apa Yang perlu Dikasihkan Nutrisi Yang ada di atas Untuk merangsang Tumbuhnya bunga Dan Seperti apa ya guys ya Nah ini buahnya Dan seperti apa Nanti Kondisi Yang sudah Bayu S Lakukan ini Bunganya Bunganya Nantinya Seperti apa Nanti teman-teman Ikuti terus Mungkin bisa menjadikan Sebuah referensi Gambaran teman-teman Karena teman-teman Punya cara sendiri Untuk melakukan Perawatan tanaman Buah naga Tidak apa-apa Yang penting teman-teman Punya gambaran Oh ternyata Dipakai seperti ini Hasilnya Seperti ini Jadi Tidak perlu Teman-teman Harus mengikuti Cara Bayu S Tetapi Gambaran ini Bisa menjadikan Sebuah referensi Referensi Untuk melakukan Perawatan Tanaman Teman-teman itu Jadi caranya Memang berbeda-beda Kalau teman-teman Mungkin di luar Di luar Banyuangi Memang di Banyuangi itu Cara petani Buah naga itu Mempunyai Cara tersendiri Dalam melakukan Perawatan-perawatan Tanaman buah naga Jadi Dwi coro Dwi guys Kalau di Banyuangi Dengan cara-cara Teman-teman Dan ini cara Bayu S Mungkin Sekali lagi Bisa menjadikan Sebuah referensi Atau gambaran Ini guys Ini sudah habis Pukunya yang sebelah sini Dan Airnya masih Mengenang Mengenang Biarkan saja Gak tak pedah Gak tak pedah Jadi di jarni air Sampai nanti Biar habis sendiri Ini ada sedikit Di jalan ini Tapi kemarin penuh Genangan air Sudah sedikit Jadi seperti ini Caranya Ini mungkin Tiga hari ke depan Sudah habis Air-airnya Yang penting Akarnya Tidak tergenang air Akarnya Tidak tergenang air Tetapi Kalau teman-teman Melihat dari Pertama kali Bayu S Membuat video ini Lahan Bayu S Ini sering kali Terkena banjir Ketika musim Musim hujan Dan Sering sekali Dan di videonya Ada Jadi penanganan Buah naga itu Sangat ekstrim sekali Milik Bayu S Ini mungkin Berbeda lahan Berbeda tempat Berbeda Perawatan Dan juga Berbeda Tanamannya Mungkin lebih bagus Alhamdulillah Punya teman-teman Tetapi Ini perlu Sangat Nah ini guys Sangat Membutuhkan Tantangan sekali Disini guys Karena disini Lahan Bayu S Sering kali banjir Nah itu guys Itu Kemarin Bekas Wiwilane Di video sebelumnya Juga sudah ada Bekas Wiwilane Tak kuah Tak kuah Tapi tak cacah Dicacahi Jadi Cara untuk Apa guys ya Untuk Wah ini kemarin Ada buah pecah Jadi cara untuk Membuat Golor Atau Tunas-tunas Buah naga Biar cepat Habis itu Dicacah Dicacah Ditaruh di Ini di sungai Atau diparit Nanti Itu di bawah Ada gendangan air Jadi nanti Biar ambles sendiri Amble sendiri Nah ini Kondisi ini guys Nah guys Sampai Rono guys Kondisinya Seperti ini 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 juga Kita sudah Sampai sini Sudah sampai Kubuk lagi Oke guys Mungkin Penjelasan-penjelasan Itu bisa Membantu Teman-teman Dalam melakukan Perawatan-perawatan Tanaman buah naga Yang jelas Yang jelas sekali lagi Di Banyuangi Teman-teman Sesama petani Memang punya Cara sendiri Dalam perawatan Dan juga Perawatan Intinya perawatan-perawatan Khususnya tanaman Buah naga Jadi Semua itu bagus Semua itu baik Asalkan kita Tetap melakukan Perawatan Gak dijarni Gak dijarni Intinya Pokoknya Dipupuk Ya diobat Gak dipupuk Gordiobat Ya elek Gak dipupuk Gak diobat Sik mending Jadi Seperti itu Pupuk yang rutin Lebih baik Kakean Daripada kurang Karena tanaman Buah naga Itu sifatnya Rakus Akarnya banyak Ketika tanaman Itu mengalami Kekurangan Nutrisi Ataupun Makanan Pupuk Pasti tanaman Itu akan sakit Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bisa Membantu teman-teman Dalam melakukan Perawatan-perawatan Ataupun Referensi Atau gambaran Untuk Tanaman Buah naga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Tetap Megaya guys Terima kasih Tetap Bekerja